Intro Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kamu Amin Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak-Ibu Saudara Sesibuk apapun, mari tetap hidup bersekutu dengan Tuhan melalui doa syafaat dan memuji-muji Tuhan dan firman Tuhan tetap menjadi konsumsi utama kita Sarihon ngulu perterdiamu Dua Petrusan ada ayat dulu Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan acai Demikian firman Tuhan Bapak-Ibu Saudara-Saudara kesaksian penulis kita Petrus Amanginang Kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu garis bawahi segala sesuatu yang berguna ya untuk hidup yang salah Semua yang ada pada kita Semua yang kita miliki ingatlah Pergunakanlah untuk kehidupan yang salah Bukan ya sok-sokan Bukan supaya terlihat alim Bukan supaya terlihat wow dan lain sebagainya Tetapi Yesus Kristus telah menganugerahkan kepada kita Segala sesuatu yang berguna untuk hidup salah Dalam hal ini sering sekali kita jatuh ke dalam godaan, cobaan Sehingga yang kita miliki membuat kita sombong Membuat kita ya tidak lagi kudus di hadapan Tuhan Padahal penulis kitab Petrus bersaksi Semua yang ada pada kita Dianugerahkan untuk hidup yang saleh Amanginang Ya Dan naneng pabadi-badi ahon Bukan supaya terlihat alim Tetapi kita diingatkan Sude naadong dihoi inang Sude naadong dihoi nuaeng amang Pak kema tunadinggan Nah itu dia That's the point Pak kema enang tunadinggada Unang tuakkan naso dinggan Umang enang Unang naeng holam manggaya Naeng holam makusapi dan lain sebagainya Pergunakanlah harta kekayaanmu Pergunakanlah jabatan profesimu Ya Untuk melakukan hal-hal yang baik Supaya nyata apa yang dikatakan oleh firman hari ini Bahwa memang semua yang kau miliki Itu kau gunakan Untuk hidup yang saleh Dan lagi bapak ibu saudara-saudara Oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita Nah disini dia mengenang Kita melakukan semuanya itu Bukan karena supaya kita terlihat alim Bagus dan lain sebagainya Tetapi Kita menggunakan semua yang ada pada kita Karena memang kita telah mengenal Siapa yang memberikan itu bagi kita Luar biasa Maka ingatlah selalu dalam aktivitasmu Satu hari ini Amang enang Pergunakan segala sesuatu yang ada padamu Untuk kebaikan Dan untuk kemuliaan Nama Tuhan Selamat Mengaradi menyambut kedatangan Kristus Amang enang Advent Tuhan memberkati Kedihomabukui Di nomor 45 Ayat Shabbat 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 Shalom Sayyakon Marendedi Ibanat Shabbat Shabbat Shalom Tuhan Yesus memberkati God bless you Non-stop